Hai jumpa lagi di channel Mototext Coders saya Yain Heranto dan kali ini kita akan coba konfigurasi SSH di Ubuntu 16.04 LTS 32-bit yang baru saja saya install videonya ada di atas ini kalian bisa klik dan berbicara tentang SSH SSH itu adalah secure shell jadi itu adalah merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara dua perangkat jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengakses Ubuntu tersebut dari PC lain jadi ini seperti remote access ya jadi mengamankan jaringan koneksi dari laptop ke mesin Ubuntu Nah setelah kita install Ubuntu itu tidak bisa langsung aktif SSH nya jadi kita harus melakukan beberapa settingan dan konfigurasi serta mungkin harus install package tertentu di Ubuntu tersebut Nah kali ini saya coba mengkonfigurasi atau coba bagaimana caranya supaya SSH tersebut bisa jalan di mesin Ubuntu Nah baik kita langsung saja lihat videonya so without any further do let's do it oke jadi pertama saya harus cari tahu IP nya dari mesin Ubuntu tersebut Nah ini saya coba login ke modem saya kebetulan saya pakai modem Indihome jadi saya coba ingin lihat berapa IP yang didapat oleh mesin Ubuntu tersebut di sini saya coba masuk ke bagian status disini ada beberapa menu nah ini saya coba masuk ke bagian status di status ini ada user device information nah disini kita bisa lihat di kita tinggal cari hostnamenya saja hostnamenya saja itu yayan 4810e40 bagian bawah ya kalau kalian lihat itu adalah nama host mesin Ubuntu saya Ubuntu 1604 nah disitu IP nya 192.168.110 ya kalau kita lihat ini halaman pertama kita masuk ke halaman kedua nah disini 192.168.110 dan device statusnya online ya jadi sebenarnya kita bisa kita bisa akses kesana nah ini saya bisa menggunakan Excel Excel ini bisa kalian install free di Google yang bisa cari jadi pertama saya coba melakukan ping ke IP tersebut 192.168.110 disini pingnya berhasil tetapi ketika saya melakukan SSH ini adalah command SSH username at IP mesin Ubuntu nah disitu saya tidak bisa SSH ya sekarang saya coba masuk ke mesin Ubuntu nya disini saya coba login jadi ini ini adalah login secara lokal kalau yang tadi dari laptop luar dari laptop lain nah ini saya coba login secara lokal ini saya sudah login kita coba search aplikasi terminal nah ini sudah muncul terminal tampilannya seperti itu ini adalah tampilan terminal jadi saya masih login sebagai user Yayan dan disini saya coba ping 8888 ya ini untuk memastikan bahwa Ubuntu bisa akses internet sekarang saya coba masuk sebagai root ini adalah command sudo su strip nah itu adalah command untuk masuk sebagai root disini ini kalian harus memasukkan password dan langkah pertama adalah saya coba running command ssh strip kgen spasi strip t spasi rsh spasi minus f spasi garis miring etc garis miring ssh garis miring ssh kita underscore host underscore rsa underscore key kita coba lihat apakah ini bisa berhasil kita langsung enter ya jadi dia minta password kita enter saja enter lagi dan disini muncul rsh key nya oke setelah ini kita coba reboot nah untuk beberapa saat Ubuntu akan melakukan reboot jadi dia akan restart kembali oke ini adalah proses booting ini adalah tampilan Ubuntu berwarna ungu disini prosesnya agak lama jadi kalian harus bersabar ini mulai masuk ke Ubuntu nah ini di layar yang kecil saya coba ping ya ini masih belum bisa di ping karena mesin Ubuntu nya masih terus coba restart masih dalam proses restart oke kalau kalian lihat di layar yang kecil ini sudah bisa di ping ya layar yang kecil ini adalah laptop saya dan layar yang besar ini adalah mesin Ubuntu tampilan dari monitor oke dari laptop sudah saya bisa ping saya coba SSH ternyata masih belum bisa nah ternyata cara yang pertama tadi masih belum berhasil kita coba akan lakukan langkah yang kedua jadi kita connect lokal lagi ke mesin Ubuntu kita buka terminal ini kita sudah masuk ke terminal dan disini saya masih login sebagai YAYAN jadi kita harus masuk sebagai root nah saya coba login sebagai root disini saya coba lakukan update untuk open SSH command nya adalah sudo apt-strip-get install open SSH-strip-server langsung kita enter saja kita lihat hasilnya nah ini dia melakukan download disini ada tulisan do you want to continue kita pencet yes saja atau Y dan dia melakukan download tapi ingat kalian harus pastikan bahwa Ubuntu ini tentu kalian bisa akses internet ketika melakukan download open SSH ini oke instalasi sudah selesai nah sekarang kita akan melakukan reboot kembali untuk memastikan bahwa ketika up nanti apa yang kita sudah install ini tidak akan hilang dan kita akan jalan dengan yang sudah terupdate dengan sistem yang sudah terupdate ini dalam proses reboot oke kalau kita lihat di layar yang kecil disitu kita sudah hilang koneksi terhadap Ubuntu ya mesin Ubuntu nah ini sudah hilang koneksi ini karena Ubuntu nya restart kita tunggu saja sampai Ubuntu nya up oke kalau kita lihat disini Ubuntu nya sudah up ya ini terlihat dari layar yang kecil kita sudah bisa ping ke mesin Ubuntu namun di sisi koneksi lokal itu masih hitam gambarnya nah ini saya coba lakukan SSH dan ternyata sudah berhasil ya dia ketika kita lakukan SSH dia minta password dan ketika kita masukkan password dia bisa login ke mesin Ubuntu nah ini saya sudah login ya ini saya lakukan dari PC saya saya login ke mesin Ubuntu menggunakan command SSH disini IP nya 192.168.110 jadi sukses ya SSH kita SSH kita dari PC ke mesin Ubuntu berhasil jadi ini bisa dijadikan referensi kalian untuk instalasi atau konfigurasi SSH di Ubuntu kalian jika Ubuntu kalian mengalami kesulitan dalam melakukan SSH oke dia minta upgrade tapi kita asmi letter saja kita coba masuk ke terminal kita masuk sebagai root ini kita harus masukkan password kita type config dan disini IP nya sama 192.168.110 jadi apa yang ditampilkan di Ubuntu itu sama dengan apa yang ditampilkan di PC ketika koneksi SSH kita berhasil jadi buat kalian yang masih kesulitan instalasi atau konfigurasi SSH atau kalian memiliki masalah dengan SSH di mesin Ubuntu kalian semoga video ini bermanfaat buat kalian bisa menjadi referensi jangan lupa untuk subscribe dan di like di videonya di share ke media sosial kalian mungkin saja ada teman kalian yang sedang membutuhkan informasi ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati